Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku di channel update informasi bersama ya dan ini lanjutannya video yang tadi teman yang tadi itu yang kanan belakang udah berhasil yaitu power window nya mati itu karena motornya kotor ya teman dan ini seperti tadi janji saya akan memvideokan power window yang kiri juga dan ini juga mati teman ya kita akan cek seperti tadi jadi buat teman-teman dengan cara ini tolong dipahami biar teman-teman itu tahu urut-urutannya cara memastikan apa yang terjadi dengan power window kalian jadi tidak usah takut tidak usah pesimis takut nanti terbakar enggak jadi sangat gampang teman-teman contoh aja cara saya nanti insyaallah teman-teman sedikit demi sedikit akan bisa tahu penyakit di dalam power window ini oke teman-teman kita bongkar door trimnya dulu ya biar kita tahu penyakitnya itu apa jadi seperti biasa langsung kita bongkar door trimnya dan sebelum itu buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya buat tambahan ilmu-ilmu teman semua biar bisa mengerjakan pekerjaan di sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel oke saya lepaskan saklernya karena saklernya menempel pada door trim teman-teman biar enak biar gampang kita lepaskan dulu seperti tadi langsung kita cari tas pennya ya teman-teman kita cari tas pen DC buat teman-teman yang belum bisa membuat tas pen DC lihat di video saya ada pembuatan tas pen DC jadi gampang sekali buat apa buat teman-teman untuk mengecek alur arus listrik DC sehingga tidak perlu repot-repot lagi jadi bingung ini itu tapi kalian udah punya arus tas pen DC oke teman-teman langsung kita siapkan tas pennya dan kita cek seperti biasanya teman-teman yaitu kita cek arusnya apakah ada di antara soket ini dan ada teman-teman jadi kita fix arusnya ada dan disini kita cek seperti tadi kabel biru dan biru putih ya teman-teman biru dan biru putih kita masukkan kita klik saklernya sebentar kita ambil lagi nah kita klik dan ada arusnya ya teman-teman ada arusnya dan satunya kita cari biru turun ada arusnya berarti saklernya fix tidak ada kerusakan arusnya fix arusnya sampai sekarang kita cari tahu apakah sama seperti tadi teman-teman ya apakah motornya juga mati oke teman-teman kita lepaskan plastiknya nanti kita cek apakah sama penyakitnya oke teman-teman kita langsung cari tahu urutkan kabelnya yang menuju ke motor dan kita akan cek wah ternyata ini teman-teman ternyata kabelnya motor ini lepas teman-teman lepas ya jadi soket menuju motor ini ternyata lepas teman-teman dan disini biasanya ada penyebab ya teman-teman kenapa lepas karena kalau lepas sendiri itu enggak mungkin teman-teman berarti ini dilepas dan kita cari tahu kenapa kok dilepas oke teman-teman jadi soket pada arus ke motor nah ini ya ini tadi tuh lepas teman-teman lepas itu biasanya itu dilepas karena kalau terlepas sendiri itu enggak bisa teman-teman jadi kita cari tahu dan apa ya yang menyebabkan mod soket ini lepas nah ini berjalan lancar ya teman-teman jalan lancar kita akan cari tahu wah ternyata ini teman-teman nah ini ternyata dudukan kacanya itu sering lepas mungkin ini teman-teman jadi karena dudukan kaca ini dipasang lagi oleh bengkel itu berupa plastik dan akhirnya apa yang terjadi kalau pakai dudukan plastik kayak gini itu yaitu apa teman-teman yaitu tidak kuat teman-teman tidak kuat yang kedua penyebab lepas ini nah ini lihat nih ini kenceng banget ya teman-teman kenceng banget karetnya ini ternyata sesak banget lihat nah ini karetnya sesak jadi otomatis saat kaca diturunkan akan mengunci akan nempel pada karet dan regulator kaca turun maka apa yang terjadi dudukan kacanya lepas jadi penyakitnya disini kita ketemu teman-teman pertama kenapa power window itu tidak jalan pada saklar nyala ternyata soket pada motor itu dilepas penyakit kedua kenapa soket itu dilepas pasti ada sesuatu biar tidak dipencet dan ternyata kita udah cari tahu ternyata apa dudukan kacanya itu sering lepas sehingga apa mengakibatkan kaca tidak bisa naik kembali atau kacanya melengsek sehingga mungkin dari bengkel atau pihak yang punya mobil itu duduk soket pada motornya dilepas sehingga motor tidak bisa berjalan sekarang saya akan meringankan karetnya dulu teman jadi pertama kita akan ringankan karetnya kedua kita akan lem kembali dudukan kacanya karena disini tadi saya diwelingi oleh yang punya mobil untuk supaya agar tidak mengganti-ganti jadi saya akan manfaatkan apa yang ada dulu teman-teman karena disini dudukan kacanya berupa plastik udah diganti dengan plastik maka ya apa boleh buat harus kita pakai yang plastik itu padahal sebaiknya kita ganti dudukan kaca yang model besi yaitu punyanya zebra lebih kenceng lebih kuat dan nempel lemnya lebih kuat dengan kita alasin karet ban motor karena disini bapaknya Mas tadi saya udah masuk bengkel ini motornya katanya harus ganti Mas harus ganti Mas nanti tolong ya dibetulkan oke dan nggak usah ganti Mas tolong diakalin Mas oke seperti itu palingan bapaknya tadi jadi kita akan akalin semuanya dulu kasihan kalau harus ganti-ganti walaupun sebenarnya kalau punya kita pribadi punya kesayangan sendiri kalau itu harus diganti harus diganti tapi kalau memang harus diperbaiki ya kita coba perbaiki sebaik mungkin oke teman langsung kita kurangin karetnya teman-teman dengarkan karetnya ya dengarkan karetnya karetnya ini udah menjadi plastik teman-teman sehingga karet ini jika kalian kom minyak ganderia atau kom solar atau kom kemarin citrun sir selama satu bulan nah kata tetep karet ini nggak akan menjadi karet teman-teman karena udah menjadi plastik jika teman-teman tidak percaya bisa teman-teman praktekkan dan upload video di YouTube dan saya ditak biar saya tahu karet yang udah menjadi plastik seperti ini menjadi karet kembali oke teman-teman setelah kita kurangin langsung kita pasang lagi rupa dan depannya juga kita kurangin dan kita pasang lagi baru akan kita lem kembali dudukan kacanya yang terlepas selamat menikmati oke kita rasakan sudah agak ringan kita ambil yang depan dan kita kurangin karetnya nah dengarkan teman-teman ini sudah menjadi plastik dengarkan nah suaranya udah tek 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 jika itu karet dia akan puk 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 nah seperti itu teman-teman jadi kita kurangin karetnya dan buat teman-teman ngurangi karetnya itu yang bawah ya teman-teman ini yang bawah bukan yang atas kadang banyak yang tanya nanti airnya masuk mas ini yang bawah mas bukan yang atas oke teman-teman setelah kita kurangin langsung kita pasang lagi seperti biasanya ya 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 setelah semua karet terpasang kita akan perbaiki duduan kacanya yang lepas tadi teman-teman seperti welinganya bapak tadi minta kalau bisa diakal-akalin oke kita akal-akalin teman-teman kita manfaatkan yang sudah ada disini saya akan lepaskan baut duduan kaca yang lepas dulu kemudian kita akan pasang baut pada duduan kacanya bersama duduan kaca kemudian kita pasangkan pada kacanya kemudian kita akan lem teman-teman kita akan lem sekuat mungkin lem ini bisa dicontoh teman-teman jika sekiranya mengalami masalah yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah itu setelah duduan kacanya terpasang kita pakai lem Alteco mungkin teman-teman tanya mas kenapa lem Alteco ya karena bapaknya menggunakan duduan plastik kalau kalian lem dengan lem sealer maka saya sudah bertahun-tahun mencoba hal itu dan tidak berfungsi dengan baik dan awalnya disini tadi juga dipakaiin sealer oleh bengkel dulu jadi alhasil juga akan lepas lagi karena apa karena bengkelnya tidak memperbaiki apa yang menyebab dudukannya sering lepas jadi buat kita akan kita perbaiki dulu penyebabnya baru kita lem kembali disini saya akan menggunakan kapas lagi ya teman-teman media kapas lagi karena kapas ini kalau dengan plastik dia akan cocok sekali jadi kita lem dulu dengan lem Alteco kemudian kita pakai media kapas biar media kapas ini menjadi plastik juga dan merekat pada bagian kaca oke kita lemkan depan dan belakang kemudian kita coba teman-teman kemudian kita coba teman-teman kemudian kita coba teman-teman kemudian kita coba teman-teman dan mai dan apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah depan dan belakang kita lem dengan maksimal kita akan coba dan apakah duduan kaca akan terlepas lagi dan alhamdulillah sudah sukses teman-teman jadi buat teman-teman kalau ingin memperbaiki sesuatu itu cari tahu dulu penyebabnya apa jadi saat teman-teman sudah memperbaiki maka penyebab kerusakan itu tidak terulang lagi kebanyakan teman-teman itu hanya memperbaiki tapi tidak mencari tahu penyebabnya dulu oke teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati